Di desa Bau Mataluwonia Selatan, seorang anak bernama Sabrina Tabita Telaumbanua hanya tinggal bersama dengan mama dan kakaknya. Keseharian Sabrina ternyata suka memberontak dan tidak mau menurut kata mamanya. Tuh setiap. Sabrina, amin dulu air. Gak mau. Iya, aku gak mau lah. Kenapa kuku-kuku aja nampung air? Samanya juga boleh lah. Kuku-kuku aja gak suka aku. Sampai saya pernah nangis. Saya berdoa, Tuhan, kok Sabrina ini berubah sekali ya? Entah apa yang terjadi samanya. Tindakan yang dilakukan Sabrina membawa kekhawatiran dalam hati mamanya. Yang saya takutkan, seandainya Sabrina ini tidak berubah, bagaimana dia kalau dia besar nanti? Seperti apa dia nanti? Ibarannya walaupun tidak tinggi nanti sekolahnya, pergaulannya nanti seperti apa? Bahkan kalau dia tidur, saya besi-besi, saya berdoa. Tuhan, Tuhan, Allah, kasihan banget. Perilaku Sabrina ini berlangsung cukup lama. Hingga suatu ketika, Sabrina diajak untuk mengikuti program pemuritan anak CBN, yaitu Sekolah Minggu Superbook di gerejanya, PKPN Jemaat Bau Mataluwo, Nia Selatan. Di situ, Sabrina belajar dari kisah Paulus dan dia menyadari kesalahannya. Karena pas kemarin itu aku menontonnya film Paulus. Wah, Paulus itu selalu mengandalkan Tuhan deh. Aku mau deh kayak dia. Saya berdoa kepada Tuhan supaya dosa saya diampuni. Ya, sampai di rumah, langsung bebek, Ma, aku udah pulang ya. Kalau disuruh mama menurut, karena melihat mama yang selalu bekerja setiap hari. Aku memasak, menci piring, menyapu. Aku kasihan sama mamaku. Dia setiap hari ini yang mengambil kerja. Aku cuma duduk-duduk aja. Ya, jadi aku ingin berubah seperti mama. Dan saat itulah, saya bersyukur sekali. Tuhan, makasih ya. Mungkin dengan cerita-cerita, dengan film-film seperti itu, kan anak ini bisa juga berubah nih ya. Dan puji Tuhan, anak ini bisa berubah. Waktu mamanya cerita, saya sangat bangga, karena saya masih terhadap seperti ini. Berarti tidak sia-sia. Tidak sia-sia, Superbook diadakan. Tidak sia-sia, pengajaran sekolah minggu diberitakan. Karena yang sebenarnya yang paling merasakan adalah di rumah tangga masing-masing, dengan keluarganya, orang tuanya masing-masing. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sabrina kini bisa menjadi anak yang bisa dibanggakan orang tua, bahkan bagi orang-orang di sekitarnya. Tuhan, aku bersyukur banget. Karena aku sudah hidup di dalammu, tidak berbuat jahat lagi. Dan aku selalu disayang mama karena katanya, ih Sabrina sekarang ini udah berubah. Jadi aku bersyukur banget sama Tuhan Yesus, karena sudah menolongku. Jadi aku hidup di dalam Tuhan. Anak-anak bahagia sekali ketika mendengar kalau mereka akan bertemu dengan teman-temannya dan kembali bersekolah. Namun, semuanya dalam sekejap berubah. Badai datang, menghantam rumah-rumah. Yang tertinggal hanyalah sedih dan duka. Semua perlengkapan sekolah mereka hilang dan rusak. Mereka butuh dukungan kita. Perlengkapi 2.100 anak di NTT untuk bisa kembali ke sekolah dengan memberikan keperluan dan perlengkapan sekolah yang baru bagi mereka. Mari, bersama kembalikan semangat dan senyuman anak-anak di NTT ketika kembali ke sekolah. Bantu mereka menggapai masa depan dan cita-cita. Klik link ini. Papa Mama punya masalah sulit berkomunikasi dengan anak. Keinginan Papa Mama sering banget bertolak belakang dengan anak. Atau Papa Mama bingung cara untuk memuridkan anak di rumah dengan tepat. Wah, kalau itu yang dialamin Papa Mama, kita punya kabar baik nih. Yuk belajar bareng-bareng bersama Dr. Julianto Simanjuntak, seorang pakar konseling keluarga yang akan menolong Papa Mama supaya bisa membangun hubungan yang kuat bersama dengan anak. Selain itu juga, kita akan belajar tentang bagaimana membangkitkan rasa percaya diri pada anak yang akan berdampak besar kepada kesehatan mental, studi, karir, dan pernikahan anak di masa depan. Di balik generasi hebat, ada Papa Mama yang hebat. Yuk jadi Papa Mama hebat buat anak-anak. Daftar sekarang! Kisah abadi bagi seluruh bumi, Firman yang hidup selamanya, Superbowl! Masana, ya masana, serukan Superbowl! Masana, ya masana, serukan Superbowl! Ah, capek! Halo adik-adik! Halo, balik lagi bersama dengan Kak Daniel disini. Adik-adik semua, sekarang Kak Daniel lagi latihan untuk Kak Daniel ikut kejuaraan antar sekolah. Dan Kak Daniel terpilih untuk mewakili sekolah Kak Daniel untuk bertanding. Tuh, lihat. Wah, kalau dari segi latihan, Kak Daniel sih udah maksimal banget. Kak Daniel udah latihan teratur, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Kak Daniel latihan secara teratur, terus makannya juga udah teratur banget. Kalau dari segi persiapan, harusnya Kak Daniel udah sangat-sangat maksimal. Hmm, tapi hari ini Kak Daniel penasaran nih. Karena kan nanti sore Kak Daniel akan bertanding. Kak Daniel penasaran, kira-kira lawan Kak Daniel di babak pertama ini siapa sih? Nah, kita lihat jadwalnya bareng-bareng yuk. Kita lihat siapa yang jadi lawan Kak Daniel. Mudah-mudahan lawan pertama Kak Daniel ini bukan lawan yang Kak Daniel takutin. Karena ada satu orang yang dia tuh jago banget. Mudah-mudahan, pasti deh nggak ketemu dia. Mudah-mudahan ya. Kita cek bareng-bareng jadwalnya hari ini. Di babak pertama Kak Daniel akan ketemu siapa ya? Ini. Daniel Tambunan dari Cikarang Selatan. Melawan. Hah? Ya ampun. Di babak pertama Kak Daniel langsung melawan Alexiung. Gimana dong? Ini nih yang Kak Daniel ceritain tadi. Ini anak yang jago banget. Dia ini juara berturut-turut tiga tahun ini. Aduh. Malah tahun lalu Kak Daniel punya pengalaman buruk lagi Kak Daniel dibantai sama dia. Aduh. Sedih deh. Aduh malu nih kalau kalah lagi nih. Malu nih. Pasti diejekin temen-temen nih. Halo Kak Daniel. Kenapa mukanya kok? Sedih banget ya? Kita kan harus semangat kan ini. Kita menyambut hari yang baru kita harus semangat dong. Kenapa coba cerita? Ada apa nih masalahnya nih? Kak Evie gini ceritanya. Kak Daniel kan udah semangat banget. Latihannya udah proper banget. Udah persiapan maksimal. Oke. Terus hari ini kan keluar jadwal. Dan pas ngelihat ternyata Kak Daniel ketemu lawan yang berat banget. Namanya? Tau gak Alex Yung? Oh tau yang 3 tahun berturut-turut itu menang ya? Iya yang juara 3 tahun berturut-turut ini. Oh cuma kecil gak usah takut Kak Daniel. Gak usah sedih. Tapi tahun lalu Kak Daniel tuh kalah Kak. Iya itu kan tahun lalu. Tahun ini kan sekarang beda lagi Kak Daniel. Coba tenang, tenang. Percaya deh. Malu Kak kalau kalah lagi. Gak usah takut, gak usah takut. Pokoknya tenang. Kak Daniel coba tarik nafas. Hebus Kak. Iya pokoknya tenang nanti setelah. Kita sapa adik-adik semua yang ada di rumah. Kak Hivy akan kasih tips gimana kita bisa menghadapi masalah. Termasuk bagaimana bisa melawan ketakutan ini? Ya benar. Gitu yakin? Ketakutan itu kan seperti masalah juga kan. Pokoknya kalau ada tips itu pasti Kak Daniel akan tahu. Oh ternyata kalau kita menghadapi masalah itu tipsnya seperti ini. Tapi kita sapa dulu adik-adik semua yang ada di rumah. Siap-siap. Aku letakkan dulu ya Kak. Biar sini dulu ya. Halo adik-adik semua yang ada di seluruh Indonesia. Selamat datang di sekolah minggu Superbook. Superbook. Ketemu lagi dengan Kak Hivy dan Kak Daniel. Coba gimana kabar semuanya? Bisa tulis di kolom komen gimana kabar kalian hari ini. Kalian tulis di kolom komen. Kak Hivy dan Kak Daniel selalu ingatin untuk tetap protokol kesehatan. Betul banget. Harus pakai masker. Harus pakai masker. Dan jangan lupa cuci tangan. Dan pastikan kalian makan makanan yang sehat. Itu dia. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa dulu Kak Daniel. Oh iya kita berdoa dulu ya. Semuanya berdiri. Oh iya berdiri dulu semua. Udah berdiri. Jangan lagi yang masih ngantung-ngantuk. Oke. Oke sama-sama kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih kami mengucap syukur untuk hari ini. Dimana Tuhan boleh tolong kami. Kami boleh ada. Kami boleh sehat semua. Karena kebaikan Tuhan dalam hidupan kami. Kak Hivy, Kak Daniel dan semua aneh-aneh yang ada di rumah. Kami merasakan pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sebelum kami memuji dan memuliakan Tuhan. Kami serahkan untuk ibadah kami pada hari ini. Biar Tuhan memberkati. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Halo adik-adik yuk. Tetap berdiri ya. Gak ada yang duduk ya. Gak ada yang duduk. Coba gak ada yang duduk. Semangat, 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 semangat. Semangat. Oke semangat kan. Yuk, Kak Daniel kita menyanyi lagu. Apa ini Kak Daniel? Yesus itulah satu-satunya. Betul. Yesus adalah satu-satu Tuhan dalam kehidupan kita. Yuk. Temu tangan ya. Gak ada yang malas-malas. Gak ada yang lemas. Yuk. Yesus itulah satu-satunya. Penolongku yang sungguh. Amin. Dia katakan. Dia berjanji. Akan kembali. Angkat kita semua. Oh, oh, oh. Haleluya. Yuk diangkat tangannya dong. Upamu besar di surga. Oh, oh, oh. Haleluya. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Lagi Kak Daniel. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya. Penolongku yang sungguh. Haleluya. Dia berjanji. Akan kembali. Angkat kita semua. Yuk. Oh, oh, oh. Haleluya. Tangan yang di atas. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Oh, oh, oh. Haleluya. Puji Tuhan. Upamu besar di surga. Nah, adik-adik ada di rumah. Siapa yang bangga menjadi anak raja? Coba angkat tangan. Saya, Kak. Oh, semuanya dong. Aku anak raja. Dan engkau anak raja. Yuk. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Good. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. 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 Lagi dong adik-adik. Aku anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya Puji Tuhan Haleluya Amin Haleluya 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 Kak Daniel bangga gak? Haleluya Puji Tuhan Upamu besar di surga Gaso tepuk tangan dong Kak Daniel bangga gak? Kalau kita selalu hidup menang di dalam Tuhan Bangga dong Kak Edi Bangga banget Apalagi adik-adik yang ada di rumah mereka Bangga banget Yuk coba Kumenang Kumenang Bersama Yesus Tau lagunya ya Tau kan? Kumenang Di dalam peperangan Kumenang Kumenang Atas segala setan Haleluya Haleluya Lagi kumenang Yuk Kumenang Kumenang Tangan yang gini dong Kak Kumenang Kumenang Di dalam peperangan Kumenang Kumenang Atas segala setan Haleluya Haleluya Satu kali lagi Kumenang 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 Bersama Yesus Tuhan Kumenang Kumenang Di dalam peperangan Kumenang Kumenang Atas segala setan Haleluya 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 Kumenang Haleluya Haleluya Satu kali lagi Haleluya Haleluya Kumenang Yeay Pokoknya bersama dengan Tuhan Pasti menang deh Kak Daniel Amen Lu biasa Oke Wow Keren banget Haleluya Tetap semangat Adik yang ada di rumah kan Tetap semangat Yuk Saat ini kita akan Ini satu pujian Kita katakan Aku mau cinta Yesus selamanya Pokoknya Apapun yang terjadi Kak Daniel Kita tetap cinta Yesus Selama-lamanya Iya Sama-sama adik-adik Kita lipat tangan Kita nyanyikan pujian ini Aku mau cinta Yesus selamanya Terima kasih Tuhan Baik kamu yang luar biasa Buat kami Tuhan Aku mau cinta Yesus Selamanya Aku mau cinta Yesus selamanya Meskipun badai silih berganti Dalam hidupku Aku tetap cinta Yesus Selamanya Aku mau cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya Meskipun badai silih berganti Dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus selamanya Yuk kita suruhkan Katakan Ya Aba ya Bapak Ya Aba Bapak Ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Satu kali lagi katakan Ku mau cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya Meskipun badai silih berganti Dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus selamanya Ini pujian kami bersama dengan anak-anak Ya Aba ya Bapak Ya Aba Bapak Ini aku anakmu Ya Aba ya Aba ya Aba ya Aba Ya Abba, Bapak, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapak, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah yang baik seperti Engkau. Kami akan cinta Engkau Yesus selama-lamanya dalam hidupan kami. Apapun yang menjadi masalah kami, apapun yang menjadi problem dalam kehidupan kami. Sebagai adik-adik Tuhan kami percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan untuk hari ini kami akan dengarkan kisah dari Alkitab Tuhan yang mengajarkan kami. Dan pasti memberkati semua kami yang ada di rumah. Bersyukur Tuhan kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, amin, amin. Kak Evie, aku penasaran banget nih katanya Kak Evie hari ini kan kita akan belajar dari salah satu tokoh di Alkitab yang keren banget. Iya Kak Daniel, betul banget. Pokoknya kita belajar hari ini dengan satu kisah di dalam Alkitab. Yaitu satu tokoh yang masih sangat muda. Masih sangat muda banget. Iya, dia punya masalah di depannya nih. Tapi Tuhan menolong dia. Wah. Iya betul. Nah cocok banget nih sama Kak Daniel. Bener banget. Yang ada rasa ketakutan. Iya bener banget Kak. Adik-adik yang ada di rumah juga mungkin ada rasa ketakutan. Yuk sama-sama kita belajar dari kisah ini. Ayo Kak, aku mau nonton. Aku mau belajar. Sekarang nih Kak ya. Sekarang, bukan besok. Betul. Ayo, ayo. Kita lihat kisahnya Kak. Ayo kita belajar dari siapa Kak Dia. Aku membawamu bertemu seorang pahlawan hebat yang diberi karunia istimewa oleh Tuhan. Perhatikanlah dan dengarkanlah. Superbub, bagaimana dengan audisi Chris? Gis, ada yang bisa kamu kenali di sini? Aku sudah pernah melihat kamu. Aku temukan wangku aneh di sini. Bahaya, bahaya, bahaya. Sudahlah Gismo. Cari tahu saja zaman apa ini dan di mana kita berada. Menurut geosensorku, kita di luar kota Bethlehem. Aku mendeteksi dua kupu pasukan, 8 mil arah barat daya. Dan kita ada di 3000 tahun yang lalu. Pasukan, hah? Pasti seru. Apanya yang seru? Diserang beruang seru tidak? Buat apa beruang menyerang kita? Jangan tanya aku! Tanya beruangnya! Beruang! Gismo, ambil posisi bertahan. Jurus kurang-kurang mati! Bertahanku seperti itu! Wow, kamu membunuh beruang dengan itu. Aku harus punya yang seperti itu. Jurus pura-pura mati selalu berhasil. Ya, Gis. Kamu hebat sekali. Kamu siapa? Aku Daud. Aku Joy. Hei, aku Chris. Aku lapar. Kenapa? Aku belum makan hari ini. Terima kasih ya. Lain kali, sebaiknya jangan dekat-dekat dengan beruang. Kamu mau ke mana? Mau ngantar makanan untuk kakakku yang sedang perang melawan Filistin. Bagus sekali. Teman-teman, ayo kita lihat. Dia tidak mau main gitar di depan anak-anak, tapi mau ke medan perang. Ada-ada saja. Apa kamu pernah ikut perang seperti kakakmu? Keluargaku menganggap aku terlalu kecil. Mereka pikir, aku hanya bisa jaga domba. Gizmo, dengar. Kamu harus menemukan cara untuk kita pulang. Chris harus kembali ke sekolah sebelum audisi selesai. Joy, kita tak bisa pulang sebelum Superbook mengantar kita. Tapi mungkin ada cara yang belum pernah kita coba. Giz, ayolah. Mungkin kita bisa coba teori relatifitas Einstein. Benarkah? Kalau aku bisa bergerak lebih cepat dari cahaya, seharusnya aku bisa mempersingkat waktu. Temanmu, aneh sekali. Oh, itu belum seberapa. Perkembangan Israel ada di bawah kita. Bisakah dia menyamar? Aku tak perlu menyamar. Aku bangga dengan diriku. Jika kau kesana dengan pakaian seperti ini, kau akan dipaksa berperang. Perang? Saya cuma bocah gembala. Bagus. Pengecut. Apa itu? Dengarkan hai semut Israel. Kirimkan jagoanmu. Kalau dia menang satu lawan satu, kami dan dewa-dewa kami akan menyerah kepadamu dan Tuhan. Kalau hanya kamu, aku bisa mengalahkanmu dengan satu tangan. Aku saja yang lawan. Kau pikir akan melawan aku? Maksudku melawan Kalyat, raksasa dari Gat. Sujudlah di kakiku, oh Israel. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tuhanmu tak bisa apa-apa. Tuhanmu tak bisa menjelamatkanmu. Tuhanmu tak bisa menjelamatkanmu. Tuhan, jangan. Ada apa dengan kalian semua? Mengapa tak ada yang berani melawan? Apa tentara Allah tidak ada yang bisa melawan satu orang? Apa yang akan kau lakukan, adik kecil? Eh, Eliab. Kami tidak membutuhkan dirimu. Pergilah menjaga domba. Hah? Kaka, kenapa? Karena aku cuma bertanya. Pergi. Ini bukan untuk anak-anak. Lalu di mana semua pasukan kita? Kenapa mereka lari? Jika tak ada yang mau melawan raksasa itu, biar aku yang melawan. Apa? Daud, kau tidak perlu melakukannya. Aku telah dipilih oleh Allah. Dan waktuku telah tiba. Pasukan telah dilumpuhkan. Mereka mengutus orang terkuatnya dan kita utus orang kita. Siapa yang akan memenangkan peperangan ini? Tidak adakah orang kita yang mau melawan prajurit ini? Tuhanku, ada yang datang kemari untuk menantang raksasa dari Gat itu. Ah, dia juga seorang raksasa di antara domba-domba. Eh, Daud, si bocah gembala. Ini bukan saatnya berguru. Bawa dia pergi. Tuhanku, aku tidak takut pada orang Filistin manapun. Apa yang bisa kau lakukan, anak kecil? Apa yang tak bisa dilakukan anak kecil jika ia bersama Tuhan? Tuhanku, Tuhan telah melepaskan aku dari singa dan beruang. Ia memberikanku kekuatan untuk mengalahkan mereka. Dia juga memberikanku kekuatan untuk mengalahkan orang ini. Kamu akan melakukan sendiri. Tidak, Allah bersamaku. Jadilah gerendakmu. Kenapa harus dia? Jangan! Ini dia bisa menang. Cukup! Ini keputusanku. Besok, kamu akan bertemu Goliath di medan perang. Daud, kiranya Tuhan bersamamu. Wow, keren sekali. Kau bisa main? Eh, tadinya. Kenapa berhenti? Mungkin orang tidak suka cara mainku. Kamu main untuk siapa? Orang lain? Aku bermain untuk dia yang memberikanku kemampuan ini. Aku bermain untuk Tuhan. Seandainya aku bawa gitarku. Terima kasih, Gis. Terima kasih, kamu juga. Kalau dia memberikan talenta itu, Chris, tentu kamu ingin memuliakannya. Eh, seharusnya. Daud, jika setiap orang tidak yakin kamu menang lawan Goliath, apa yang membuatmu sangat yakin? Dalam hati aku tahu, Allah bersamaku. Dia memberi kekuatan saat dibutuhkan. Ya, seperti musik. Jika kamu gunakan kemampuan yang dia berikan, kamu tak perlu takut untuk bermain. Jadi, jika Tuhan memberimu kemampuan, besarnya raksasa atau penonton, tidak jadi masalah, kan? Kamu paham sekarang? Ini takkan bisa. Aku takkan bisa pakai ini. Baiklah, setidaknya bawalah perisaiku. Tuhanlah perisaiku. Dia hanya sendirian di sana. Oh, dia tidak sendirian. Jadi, adakah yang mau melawan Goliath hari ini? Aku menerima lamaran. Aku akan melawannya. Maaf, kau sangat kecil. Ayolah, orang-orang. Aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah. Kau lihat. Sarapan disajikan. Kalau dia lakukan, sama saja bunuh diri. Mungkin aku harus... Hari ini, Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan maya tentaramu kepada burung-burung dudarah. Untuk itu, Bocah. Aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi tebu. Diamlah, supaya aku bisa membunuhmu. Tidak. Pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanmu lemah. Tuhanmu lemah. Tuhanmu lemah. Tuhan ku tidak lemah. Adikku berhasil! Dia berhasil! Berhasil! Kalian lihat, itu adalah adikku Daud. Dia telah berhasil membunuh Goliat. Semua orang bilang dia tidak sanggup. Tapi berkat Tuhan, dia bisa. Chris, apakah kamu siap? Kita akan kembali. Terbang lagi! Tidak! 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 Kembali ke tempat ini lagi. Audisinya sudah selesai. Jadi, jika Tuhan memberimu kemampuan, besarnya raksasa atau penonton tidak jadi masalah, kan? Gizmo, gitarku! Chris, kamu pasti bisa. Mau apa kamu? Teman-teman, senarku tadi putus dan sebenarnya aku juga gugup tadi. Maksudku, aku ingin diberi kesempatan sekali lagi. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Selamat bergabung, nak. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Wow, keren banget. Seru banget ini. Keren banget cerita Daud hari ini. Tentak. Aku belajar dari Daud, walaupun dia punya masalah yang besar banget di depan matanya, dia rasanya itu nggak mungkin banget. Dia bisa mengalahkan gulit. Gulit yang segede itu ya. Dengan badan dia yang cuman kecil banget. Tapi dia berani loh melawan gulit. Bukan dengan kekuatannya, tapi dengan kekuatan Tuhan yang memampukan dia. Betul. Wah, aku jadi belajar dari Daud hari ini, Kak. Bahwa kunci dari kemenangan Daud adalah dia mau hidup dekat sama Tuhan. Betul. Betul, betul banget, betul banget. Tapi aku pengen nanya sama Kak Evie. Iya, boleh. Bagaimana sih caranya untuk dekat sama Tuhan, Kak? Supaya aku juga bisa mengalahkan ketakutanku kayak Daud. Oke Kak Daniel, ada tiga tips yang paling jitu untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Oh. Untuk dekat dengan Tuhan. Iya, iya, iya. Yang pertama, adik-adik. Dicatat ya. Yang pertama adalah suka berdoa. Oh. Daud itu suka berdoa. Iya, 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 iya. Jadi dia selalu berdoa setiap dia punya masalah, dia selalu cerita sama Tuhan. Wah. Dia selalu ungkapkan sama Tuhan. Jadi. Bahwa dia itu gak sanggup dengan apa yang saat ini dihadapi. Dan benar kan? Saat dia berdoa, Tuhan menolong dia untuk mengalahkan Goliath. Wah, jadi berdoa itu bukan cuma mau makan, mau tidur. Tapi semua apa yang kita rasakan di hati kita, kita bawa, kita omongin sama Tuhan ya, Kak? Betul. Jadi kan doa itu kan sama dengan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua adalah senang atau suka baca Alkitab. Suka baca Alkitab. Suka baca Alkitab. Oke, Kak. Iya, nah Daud itu kan suka apa namanya merenungkan apa yang Tuhan katakan ke dia. Dia suka apa namanya, pokoknya merenungkan setiap kata-kata yang Tuhan kasih buat dia deh. Makanya kehidupannya itu selalu ditolong Tuhan. Karena dia apa? Suka baca Alkitab. Suka baca firman Tuhan. Suka baca firman Tuhan dan suka merenungkan setiap apa yang menjadi perkataan-perkataan Tuhan. Jadi adik-adik yang ada di rumah harus rajin baca Alkitab. Karena apa? Alkitab itu bukan cuma sekedar buku. Tapi adalah satu buku yang semua itu adalah isi hati Tuhan. Jadi dengan cara baca Alkitab makanya itu kita bisa hidup dekat dengan Tuhan. Oke, oke. Berarti untuk bisa dekat sama Tuhan kita harus baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah perkataan dan isi hati Allah itu sendiri. Iya, betul. Nah yang ketiga adalah Daud suka memuji Tuhan. Aku suka gak memuji Tuhan. Ya tapi dari hati yang paling dalam gak kan dan dia memuji Tuhan. Atau cuma sekedar menghapal setiap lirik lagu. Tapi kalau Daud itu dia memuji Tuhan itu memang dari hati yang paling dalam. Dia ungkapkan semua apa yang dia rasakan kepada Tuhan gitu. Melalui pujian. Iya melalui pujian yang dia ungkapkan. Jadi disini buat adik-adik yang ada di rumah memuji Tuhan itu bukan sekedar kita menyanyi gitu kan. Tepuk tangan. Boleh, iya boleh juga. Tapi mungkin dari hati yang paling dalam. Tapi yang bisa juga kita memberkati orang lain dengan setiap kata-kata kita yang baik. Atau menyemangati orang dengan kata-kata kita yang... Pokoknya kamu harus bisa positif. Seperti tadi Kak Happy dari awal kan. Kak Dila pasti bisa. Nah itu seperti juga kita... Itu bentuk untuk memuliakan Tuhan ya Kak. Memuliakan Tuhan. Betul. Oke. Jadi adik-adik jangan segan. Jangan apa namanya malu-malu untuk bisa memberkati orang atau menyemangatin orang gitu. Betul. Iya. Aku rangkum ya Kak. Berarti ada tiga. Yang pertama. Cara untuk dekat sama Tuhan adalah suka berdoa. Suka berdoa. Yang kedua suka baca firman Tuhan. Yang ketiga suka memuji Tuhan. Betul. Dengan sungguh-sungguh. Dicatat ya adik-adik semua yang ada di rumah ya. Keren kan. Oke aku mau melakukannya Kak Happy. Adik-adik juga mau kan melakukannya ya. Bersama dengan Kak Daniel sama Kak Happy. Siap. Siap. Tapi aku pengen nanya sama Kak Happy. Iya. Daud kan udah deket sama Tuhan. Aku juga udah deket sama Tuhan. Aku udah melakukan itu semua. Tapi kenapa ya Kak kita masih hidup dalam masalah. Oke adik-adik semua yang ada di rumah. Tadi kan Kak Daniel tanya. Kak Happy kok kita di dalam Tuhan tapi masih ada aja masalah ya. Betul. Nah hari ini Kak Happy akan kasih satu super eksperimen yang akan menjawab pertanyaannya Kak Daniel. Nah disini Kak Happy siapin ada teko. Ada teko. Ini berisi air ini melambangkan tentang kehidupan kita. Dan airnya melambangkan mengenai masalah. Wah oke. Nah disini ada tisu. Tisu ini melambangkan apa? Melambangkan tentang kehidupan kita ya. Iya kehidupan kita. Nah disini mengambangkan ya ini seperti mengelambangkan Tuhan gitu kan ya. Nah adik-adik ini tisu pertama melambangkan bagaimana kehidupan orang itu yang tidak hidup di dalam Tuhan. Nah ketika dia punya masalah kira-kira apa yang terjadi. Iya kan. Sekarang kita masukin di dalam air ya. Air tadi adik-adik ingat kan melambangkan tentang masalah ya. Nah Kak Happy akan masukkan ke dalam air. Nah semuanya ya. Tisunya jadi hanyut dong. Jadi hancur ya jadi basah gitu kan yang tak beraturan. Nah Kak Happy angkat. Dan tisunya itu menjadi basah dan tak beraturan. Ini adalah contoh orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Sekarang coba kita itu. Nah bisa hancur. Ini kalau orang tidak hidup di dalam Tuhan bisa hancur basah dan tak beraturan. Gitu. Jadi jangan kayak gitu ya Kak Daniel ya. Harus hidup di dalam Tuhan ya. Benar Kak. Adik-adik yang ada di dalam. Iya. Nah tisu kedua. Ini tisu kedua ya. Ini adalah tisu kedua yang melambangkan tentang kehidupan kita yang hidup di dalam Tuhan. Berarti kalau kita hidup di dalam Tuhan berarti kita dilindungi Tuhan dong ya. Kita di cover Tuhan. Pokoknya kita dimanapun kita dilindungi Tuhan. Apapun masalah kita ada Tuhan yang mau nolong kita. Jadi walaupun kita hidup dalam, udah dekat sama Tuhan. Iya. Gak bisa bebas dari masalah ya Kak. Pokoknya tetap ada masalah. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan kira-kira apa yang terjadi. Nah. Sekarang. Ini tadi contoh menggambarkan Tuhan ya. Tuhan. Ini tisu hidup kita. Hidup kita. KP akan masukkan ke sini. Kedalam. Nah. Kita dilindungi Tuhan. Contoh ya. Sekarang KP akan masukkan gelas ini ke dalam air. Yang gelas ini di dalamnya ada tisu ya. Tentang kehidupan kita. Kembali gitu ya. Iya gini. Nah. Sekarang KP akan masukkan ke dalam. Coba kalian lihat. Basah gak ya? Enggak. Enggak ya. Coba adik-adik lihat basah gak? Enggak. Enggak kan? Padahal masalahnya sama. Padahal masalahnya sama. Tapi waktu kita mau hidup dekat sama Tuhan. Iya. Kita berbeda. Kita berbeda. Kita dilindungi Tuhan. Jadi apapun masalah kita. Kalau ada Tuhan. Semuanya pasti beres. Coba angkat kak. Sekarang kita angkat ya. Apakah dia hati? Kita harus hati-hati. Nah. Coba kan Daniel. Pegang. Ambil pisunya. Ambil pisunya. Iya. Karena tangan KP lagi basah ini. Nah. Bentuknya masih sama gak? Masih sama kak. Iya. Wah. Berarti kuncinya adalah. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan. Apapun masalah kita. Semuanya Tuhan pasti. Tolong. Wah. Makasih banget ya KP buat firmannya hari ini. Terima kasih. Kak Daniel. Bener-bener diberkati banget. Adik-adik diberkati gak? Diberkati. Diberkati banget ya. Pasti ya. Sekarang aku. Mau berani kak. Melawan ketakutan. Harus. Aku harus berani ikut bertanding. Betul. Pokoknya. Kak Daniel gak usah takut. Kan Kak Daniel udah berusaha. Semaksimal mungkin ya Kak Daniel. Dan apapun hasilnya. Percaya deh. Tuhan pasti tolong. Iya. Oke kak. Thank you Kak Herby. Sama seperti super kebenaran kita. Hari ini Kak Daniel dan adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kak. Super kebenaran kita. Super kebenaran kita itu adalah. Tuhan selalu menolongku dalam kesesakan. Oh ada gerakannya Kak ya. Ada gerakannya. Adik-adik yuk. Sama-sama. Berdiri semua. Come on. Oke. Tuhan selalu menolongku dalam kesesakan. Oke kak. Satu dua tiga. Super kebenaran. Tuhan selalu menolongku dalam kesesakan. Satu kali lagi dong. Satu kali lagi. Dengan suara yang kencang ya adik-adik. Satu dua tiga. Super kebenaran. Tuhan selalu menolongku dalam kesesakan. Yo. Mantap. Tadi udah super kebenaran. Kalau ada super kebenaran berarti ada super. Super ayat. Nah adik-adik yang ada di rumah coba ambil alkitab. Kak Herby juga mau ambil alkitab dulu ya. Ambil alkitabnya. Oke. Ambil alkitab. Kamu adik-adik diambil alkitabnya. Kita mau baca super kebenaran kita hari ini. Oke. Dari mana kak hari ini super kebenarannya? Ya pegang gini ya. Oke. Super kebenaran kita hari ini adalah terdapat di ulangan pasal yang ke tiga puluh satu. Ayat yang ke enam. Nah ini. Oke. Jadi ulangan tiga puluh satu ayat enam. Yang ke enam. Udah ketemu semua? Sudah. Kalau udah kita baca bareng-bareng ya kak? Boleh. Ayo kak. Satu dua tiga. Ulangan tiga satu ayat yang enam. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar. Karena mereka sebab Tuhan alamu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Good banget firman Tuhan hari ini ya. Wow yes. Keren. Satu kali lagi ya satu kali. Kita baca bareng-bareng. Yuk. Ini jadi deklarasi iman kita bareng-bareng ya kak? Betul kak Daniel. Ayo kita baca bareng-bareng. Satu dua tiga. Ulangan tiga puluh satu ayat enam. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar. Karena mereka sebab Tuhan alamu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Terima kasih tepuk tangan dong untuk firman super ayat kita hari ini yang keren banget ya. Adik-adik yang ada di rumah jangan lupa untuk tetap hafal untuk hafal super ayat kita hari ini ya. Ya kan supaya setiap hari kita bisa belajar dari ayat ini dan kita percaya lewat firman Tuhan kita semakin berkati-kati. Iya. Dan ketika kita mengalami ketakutan setiap kali kita dalam masalah kita baca lagi firman itu kak ya. Betul kak Daniel. Oke adik-adik yang ada di rumah hari ini kita akan buat prakarya. Nah tadi kita udah bahas tentang Daud. Nah kira-kira yang identik dengan Daud itu yang paling dekat dengan Daud itu apa ya? Dia kan suka mengembalakan apa? Oh iya benar. Kita akan buat hari ini yaitu domba. Nah disini KP sudah siapkan bahan-bahannya. Disini ada piring plastik. Plastik ya ataupun adik-adik bahan yang lain juga gak apa-apa. Yang penting bulat ya atau seperti domba nantinya. Disini ada kapas. Ada lem juga. Dan ada gunting. Nah ada gunting, ada juga alat tulis untuk buat pola. Dan disini ada kertas kartun. Nah langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan buat pola. Nah disini kan sudah ada badannya nih. Kita akan buat pola untuk kaki, kepala dan telinga. Adik-adik bisa buat kan? Oke sama-sama yuk. KP juga udah bikin polanya. Disini KP sudah bikin. KP akan gunting pola. Ingat adik-adik harus ada pengawasan papa dan mama atau kakak-kakak yang ada di rumah ya. Karena kita menggunakan alat potong yaitu gunting. Ya udah mulai pola kepala domba. Yang berikut kita gunting pola kaki domba. Nah setelah itu kita akan lem di badan domba ya. Dia ada gini. Oke sebentar. Kita mulai buat dombanya. Oke disini nih. Oke disini. Kakinya dulu. Nah lanjut. Sekarang mulai kepalanya. Nah buat sini ya. Oke. Ya udah mulai sempurna. Kita akan buat matanya dari yang kartun warna putih. KP buat dulu. Nah ini matanya. Kita bisa mungkin. Nah. Selanjut. Kita akan buat telinganya dulu. Ntar ya bikin pola dulu. Nah. 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 Nah ini udah mulai jadi ya. Nah untuk mempercantik domba kita ini pastinya harus ada bulu-bulu dombanya. Nah sini Kak Epi udah siapin kapas untuk bulu-bulu dombanya. Oke. Oke. Kita singkir dulu semua yang ada di sini. Kita mulai buat atau kita mulai nempelin kapas ya adik-adik. Ini bisa di sobek satu-satu dibuat seperti bulu domba. Nah. Nah. Oke. Kita mulai. Ya. Oke. Nah di sini Kak Epi akan pakai lem semuanya. Ini adik-adik harus teliti ya supaya bulu-bulunya bulu-bulu domba dari kapasnya bagus. Terus ini Kak Epi buat seperti ini. Nah. Kelihatan gak adik-adik? Belum kelihatan karena belum sempurna. Iya. Oke. Ini udah mulai jadi. Tambah lagi lemnya dulu. Aduh. Oke. Nah. Ini udah mulai dikit lagi belum jadi. Siap. Oke. Nah. Sedikit lagi. Selesai. Nah. Ini dia hasilnya. Buat domba kapasnya gak terlalu kelihatan ya adik-adik ya. Ya. Tapi kalau adik-adik buat yang lebih bagus lagi boleh. Ya. Boleh. Ini Kak Epi buat domba kecil. Dengan bahan-bahan yang sangat-sangat sederhana ya. Gak bisa dilihat. Nah kalau adik-adik punya yang ada di rumah pengen lebih bagus lagi boleh. Tapi jangan lupa setelah jadi. Di foto dan di post di Instagram Superbook Indonesia. Jangan lupa ya. Oke adik-adik semua yang ada di rumah tak terasa sebentar lagi kita akan berpisah. Iya. Tapi kita semua tetap semangat kan. Semangat. Karena apa Kak? Karena apa? Karena kita akan ketemu. Minggu depan. Iya. Oke. Gimana Kak Daniel? Udah enak? Makin semangat Kak. Siap untuk latihan. Sorry latihan. Bertanding. Bertanding ya sorry. Kak Daniel percaya hari ini Kak Daniel akan dapat hasil yang maksimal. Apapun hasilnya Kak Daniel akan tetap bersuka cinta untuk itu. Kasih jembo dong sama Kak Daniel. Yeay. Buat adik-adik juga tetap semangat ya. Semangat. Oke. Untuk Papa dan Mama juga kakak-kakak semua yang ada di rumah. Terima kasih banyak. Sudah terus mendukung program Superbook Indonesia. Memuridikan generasi anak yang ada di seluruh Indonesia. Dan tetap Kak Hefi, Kak Daniel seluruh tim Superbook mengingatkan atau terus mengajak Papa Mama. Kakak-kakak semuanya untuk terus dukung program Superbook Indonesia ini. Agar terus memberkati banyak adik-adik yang ada di seluruh Indonesia ini. Dengan cara gimana Kak Daniel? Kalau Papa Mama tergerak hari ini mau mendukung dan terlibat bersama dengan kami. Betul. Gampang banget tinggal scan barcode yang ada di sebelah sini. Ada di sini. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk semua donasi yang udah Papa Mama memberikan. Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Dan juga Kak Hefi, Kak Daniel juga mau bilang bahwa kita juga rindu berkenalan sama semua Papa Mama. Kita rindu juga berdoa buat Papa Mama. Nah, Papa Mama kalau ada satu hal yang perlu didoakan. Ada tim kami yang siap melayani Papa Mama semua. Papa Mama tinggal hubungi nomor yang ada di bawah sini. Ada di bawah sini. Ya, kami rindu untuk melayani Papa Mama. So, jangan sungkan untuk hubungi kami di nomor ini. Semangat terus Papa Mama semua. Ya, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita Superbook Indonesia. Dan jangan lupa nyalakan lonceng dan like, komen. Agar supaya semua adik-adik yang ada di rumah tidak pernah ketinggalan informasi dari Superbook Indonesia. Betul banget Kak Hefi. Termasuk video dari Superbook, yaitu Superbook Club. So, adik-adik kalian itu setiap hari Jumat. Oke. Nah, kalau yang belum nonton Jumat kemarin, adik-adik abis sekolah minggu ini bisa nonton. Cek videonya, ada Superbook Club yang seru banget. Seru, pokoknya seru banget, seru banget. Kalian jangan sampai ketinggalan ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram Superbook Indonesia. Gitu. Oke deh, akhir kata kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Semua bersuka cita, yang mana yang semuanya bersuka cita boleh lampaikan tangan. Senyum, senyum, senyum. Kita mau akhiri, tapi sebelum kita berakhir kita mau bersatu dalam doa dulu. Oke. Semuanya boleh bangkit berdiri lagi. Kita lipat tangan, kita sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan makasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur, karena kami belajar lagi dari firman Tuhan yang sangat luar biasa. Kami mau percaya Tuhan, bahwa kami memang terbatas. Kami memang lemah. Tapi kami punya Tuhan yang dasyat, yang luar biasa, yang tinggal di dalam kami. Tuhan, kami minta biarkan Tuhan yang sepenuhnya menolong kami. Kami minta pertolongan, kami minta Tuhan mampukan kami untuk melawan setiap ketakutan yang ada di depan kami. Kami tahu Tuhan, bahwa ketika kami berjalan bersama Tuhan, maka kami akan beroleh kemenangan demi kemenangan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari minggu yang luar biasa ini. Biar kiranya Tuhan terus memberkati kami sepanjang minggu-minggu ke depan dan hari-hari ke depan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya! Amen! Sampai ketemu adik-adik semua! Dadah! Sampai ketemu adik-adik semua teman-tahankan! Dadah! Sub indo by broth3rmax